lalu ada lokomotif ini C28 salah satu lokomotif paling populer ya di Hindia Belanda juga lokomotif favoritnya ini pegawai-pegawai atau khususnya masinis-masinis di era Hindia Belanda lokomotif ini cukup pandemi handal karena tak sejak tahun 1934 itu lokomotif C28 atau dulunya itu SS seri 1300 itu digunakan sebagai lokomotif penarik kalau kereta yang cukup terkenal yaitu Flugovier Jakarta-Bandung lalu juga Flugoviv di jalur timur itu antara Sudabaya ke Malang itu yang paling fenomenal pada saat itu yaitu Flugoviv ya dari lima perjalanan untuk diketahui dulu teman-teman Flugoviv itu artinya tuh si apa namanya lima cepat atau cepat lima cepat itu artinya layanan keretanya cepat lalu juga lima itu jumlah perjalanannya jadwal perjalanannya yaitu dari yang lima kali di tahun 1934 kemudian langsung-langsung bertambah hingga berapa kali ya 12-16 kali lah sehari itu 12 kali ya 12 kali atau 16 kali seperti itu tonton Surabaya ke Malang ya ditarik ini C28 atau SS 1300 tapi untuk yang bangil ke Malang itu karena untuk mengejar kecepatan pada saat itu makanya di double traksi C28 ini atau pakai dua lokomotif untuk menanjak antara bangil ke Malang lokomotif tipe ini juga pernah ini menarik rangkaian KLB Bung Karno tahun 1946 ya dari Batavia hingga ke Jogjakarta itu juga pakai ya ini SS 1300 atau C28 ini dibuat oleh pabrikan Jerman ya ada Hartman ada Henskel sama satu lagi itu Wah saya lupa tuh tuh lagi ya pokoknya ada tiga pabrikan itu kalau nggak salah satu jumlahnya sampai 57-56 yang ini sekarang tinggal sisa satu aja loko ini ini dulu apa namanya loko andalan banget ya sejak tahun 1930-an pertengahan 1930 Coba kita lihat ini buat tambahan teman-teman penjelasan dari di museum nih lokomotif op C28 Oh satunya eslingan oke oke Hai bukti pada tahun 1921-22 Hai tapi mungkin saya tambahin ya ini apa namanya 90 km per jam ini aslinya di bukan maksimum ya mungkin ini apa namanya ini untuk rata-ratanya tapi ketika dia di uji coba untuk dari Bangil ke Malang itu bisa sampai 108 atau 106 km per jam antara blimbing sampai ke Malang ya ketika uji coba itu nah di Bangil ke antara Bangil sampai ke Lawang itu diketahui bisa sampai 90-100 sebelum maksimumnya itu antara blimbing ke Malang 106 km per jam ini ada satu lokomotif lagi yang besar ini lokomotif C5417 nah C54 ini punya SCS atau Semarang Cirebon Stumtremaskapai ini digunakan untuk pelayanan kereta ekspres antara Semarang hingga Cirebon tempatnya dari Poncol ke stasiun Tegal atau Perujakan dulu ekspresnya pakai ini ini dibuat oleh Bear Peacock aslinya Nah kita lihat nih penjelasan dari KAI nih eh ada dari KAI dari Bungusium Ambarawa selain dari Bear Peacock ada dari Hartman ini tinggal sisa satu ini aja yang masih selamat dari 13 tambahan 19 ini tendernya ini tendernya nggak kaku ya bentuknya dia agak kayak apa namanya nih kayak kapal gitu tuh Hai enggak mengkotak kaku begitu ini SCS tuh ada tandanya ada capnya SCS di asport roda tendernya ini CC50 CC50 Serigunung ini malet terakhir ya yang masuk ke Jawa punya SS kita lihat nih penjelasannya ini ada dari Wexpur sama dari SLM series lokomotif and machine fabric winter tour ini yang banyak banget ya di tahun 70an 80an ini terekam di jalur antara Cibatu ke Garut ini lokomotif tipe malet ini nih nah selain itu memang dulu pernah digunakan juga ya seperti yang dijelaskan disitu tuh ini juga pernah digunakan untuk Endax Express ya antara perupuk ke mana Purwokerto ya untuk perupuk Purwokerto itu jalur antara Cirebon hingga ke Roya itu jalurnya agak apa namanya nanjak makanya yang ini dipakai yang ini tapi kemudian digantin sama seri C30 ini kalau nggak salah punya depo Purwokerto nih dipindahkan ke sini selain di sini di Ambarawa satu unit yang masih selamat itu juga ada di museum transportasi Indonesia yaitu CC50-01 sama di Belanda itu kalau nggak salah CC50-21 atau 22 gitu buatan Wexpur ini julukannya The Berg Koningan ini apa namanya lokomotif yang lebih cepat daripada DD52 karena bobotnya itu lebih apa namanya lebih ringan ya daripada DD52 tapi kemudian ketika ini dipakai untuk kereta penumpang pada saat itu atau layanan yang lain lah yang kecepatannya itu dipakai maksimal nih apa cukup apa ya cukup limbung atau gelisah ya dipakai ya jadi akhirnya ini dibuat layanan barang aja pada saat itu jadi yang dari Endax itu dari Endax Express kemudian dia di turun jabatan lah cuman buat barang-barang aja cuma buat cuman buat rangkaian berat ini tipe malet nih lagi ini untuk eh silinder tekanan tingginya tuh eh uap tekanan tingginya tuh disini yang di depan lalu itu yang tekanan rendahnya disitu ya ini yang apa namanya yang tekanan tingginya di depan ya ini kalau nggak salah dulu ini ya ada apa namanya tuh ada pompa pra pemanasnya atau pra feeding water itu ya kemudian dilepas itu dilepas terus di mana ya dicangkokin ke C5 oh ke C50 saat itu ya ini bagian sampingnya ini dulu pipa ini ya kita buat nyalurin pasir ini dari sandbox itu dari atas nah ini kotak pasirnya ada dua ada pipanya ke bawah tapi kayaknya sudah putus ya ini sudah putus terus nanti ngalirin ke sini terus sampai ke dasar rel situ untuk masirin relnya agar tidak licin gitu tuh oke oke ini kalau yang ini buatan mana nih? ini buat buatan SLM Swiss Winter Tour tahun 1928 nah ini tendernya, tender loko nya ini punya bentuk ini ya tidak kaku seperti ini ini dia apa namanya agak sedih bunder gitu tuh ya nggak kaku kotak gitu karena untuk menghindari karat ya salah satu tujuannya itu untuk menghindari karat salah satu lokomotif pertama yang punya tender itu kapal seperti ini model kayak kapal gini kayak perahu itu ada di C53 di belakangnya ada DS10 nah ini lokomotif tram nih tram D itu tipe D itu dengan tempat pasang roda penggerak itu makanya kelasnya D terus ini pakai artikulasi roda clean liner ini kita lihat dan liner nih nah ini nih ini liner jadi itu memungkinkan roda nomor 1 oh ya masing-masing ujung lah suatu dan empat itu bisa bergerak lebih bebas ketika melahap ini melahap tikungan ini itu punya SDS atau SJS ya juga pakai yang ini panggil yang liner nah yang di belakang ini F10 atau pada atau punya julukan Javanic ya karena ini tipe seperti ini hanya didatangkan ke Jawa oleh siapa ya SS ini lokomotif yang keren banget didesain dan dirancang itu hanya untuk beroperasi di Jawa aja makanya kalau menurut apa julukan-julukan berdasarkan ini julukan Amerika gitu ya ini disebutnya dengan tipe Javanic tipe F kelas apa lokomotif dengan tipe F itu dia punya 6 pasang roda penggerak ya jadi bisa dilihat teman-teman bisa lihat ya bisa dititung juga ada 1,2,3,4,5,6 itu dengan masing-masing rodanya itu yang di depan ada penyimbangnya untuk belok-belok tuh yang di depan ya roda pilotnya yang ini ini dulu didesain untuk melahap tikungan-tikungan yang cukup berat ya di daerah pegunungan di Priangan namun kemudian agak sedikit bukan sedikit ya tapi punya masalah ya itu ketika dioperasikan disana itu roda depannya itu roda yang kecil depan ini roda pilotnya dan yang belakangnya itu apa namanya cepet aus ya cepet aus ya roda kesini cepet aus ketika mereka hanya umurnya umur rodanya itu hanya 6.000 sampai 8 km per jam eh 6.000 sampai 8.000 km ya batas usia waktunya dan itu hanya dicapai dalam 2 bulan itu cepet-cepet banget rusaknya atau ausnya makanya cepet-cepet diganti jadi ini tidak tidak cocok digunakan di jalur Priangan tapi kemudian banyak juga eh banyak juga apa namanya kemudian ketika di overshake di jalur lain seperti di Jawa Timur untuk banggil ke Malang lalu juga di Sumatera Barat ini suksesnya disana karena dia tidak itu ya disana tikungannya cukup tidak terlalu tajam seperti yang awalnya dia lahap di Jawa Barat ini F1002 ini seperti ini kabinnya oh ya ini di akhir-akhir masa SS atau di tahun 1941 nah ini dulu eh ini ya apa namanya pernah akan direkonstruksi ulang ya atau di upgrade gitu tapi ke Jepang keburu masuk makanya itu gagal hanya untuk memodifikasi agar dia bisa lebih cepat untuk layanan Express ya untuk digunakan untuk Express Endax atau Javanak untuk jalur perupuk Kroya atau Perwokerto lagi pakai ini dulu javanik jadi tip apa namanya selain di Ambarawa ini masih ada satu unit lagi yang selamat ada di di Museum Transportasi eh Museum Transportasi di Taman Mini Indonesia Indah mungkin saya akan ke sana lagi ya bagian-bagian kereta dan gerbong-gerbong itu yang ada kereta Sultan Madura mungkin saya akan ke situ tetap ikutin terus video jalan-jalan saya nih di Museum Kereta Api Ambarawa terima kasih terima kasih